Sementara itu pemirsa Sungai Bengawan Solo perlahan kembali mulai sedap dipandang. Hal ini karena warga bersama relawan membersihkan tumbuhan Ejeng Gondok yang menutupi Sungai Bengawan Solo lebih dari 5 km. Inilah penampakan permukaan Sungai Bengawan Solo dari bawah jembatan Molo Mojonegoro yang menghijau akibat tertutup tanaman Ejeng Gondok. Usai viral, warga bersama relawan mulai dari pelajar mahasiswa hingga TNI Polri bergotong royong membersihkan Ejeng Gondok. Pembersihan ini juga melibatkan dua alat berat untuk mengurai tanaman Ejeng Gondok dari pinggir Sungai Bengawan Solo. Keberadaan tanaman Ejeng Gondok ini menyelimuti Sungai Bengawan Solo sudah terjadi sejak sebulan terakhir dengan panjang dipikirakan mencapai 5 km lebih. Banyaknya tumbuhan ini diduga akibat pintur air bendung gerak ditutup hingga air sungai tak bisa mengalir. Dari Mojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahdi, AINews melaporkan. Dari Mojonegoro, Jawa Timur, 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 Jawa Tim